Al-Fatihah Mereka memilih mereka sebagai pemimpin Tidak boleh Ini orang-orang yang memilih Orang-orang kafir sebagai pemimpin Kata Allah Mereka adalah orang-orang munafik Untuk melihat ayatnya Dalam surah An-Nisa Ayat 138 Sampai ayat 140 Untuk melihat Yang bawa mushaf Al-Quran dilihat Ini ketika kita berbicara Tentang tidak boleh menjadikan Orang kafir sebagai pemimpin Ini masuk Dalam konsekuensi apa Tauhid Konsekuensi apa Konsekuensi dari ayat Masuk dalamnya Allah berfirman Lam surah An-Nisa Ayat 138 Berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik Bahwa bagi mereka Azab yang pedih Siapa orang-orang munafik ini Yaitu orang-orang munafik yang menjadikan Orang-orang kafir sebagai Pemimpin Pemimpin Ini orang-orang munafik Yang menjadikan orang kafir Sebagai Pemimpin Selain dari kaum-muminin Apakah mereka akan mencari Kemuliaan di sisi mereka Sesungguhnya Kemuliaan itu Hanya bagi Allah Semuanya kemuliaan itu Dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian Dalam Al-Quran Apabila Kalian mendengar Ayat-ayat Allah Diingkari Atau dia ejek Atau diperolok Ayat-ayat Allah Maka jangan duduk bersama mereka Sampai Mereka berpindah Kepada pembicaraan yang lain Sesungguhnya Kalau kalian tetap duduk bersama mereka Maka kalian sama dengan mereka Sama dengan siapa? Orang-orang kafir Sesungguhnya Allah Mengumpulkan orang-orang munafik Dan orang-orang kafir Di neraka jahannam Semuanya Ini ancaman dari Allah Gak boleh menjadikan Orang kafir sebagai Pemimpin Gak boleh Apakah dia sebagai Wali kota Bupati Gubernur Gak boleh Jelas? Jelas Gak boleh menjadikan Gak boleh menjadikan